... Gubernur Lusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Masdi atau yang dikenal dengan Tuan Guru Pajang mengakui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Gubernur kasih temuan ini. Menteri Dalam Negeri Cahe Pemolong menginstruksikan kementerian yang menginvestigasi temuan KTP elektronik rusak yang tercecar di Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana perkembangan investigasi di Kementerian Dalam Negeri? Sudah bergabung di Studio Komor TV, Dirjen Kependudukan, dan Ketua Sipil, Duk Capil, Ketika, malah disimpan di Bogor, Jawa Barat. Apakah dikustaka disimpan akan menimbulkan lebih banyak lagi. Tapi ada solusinya. Tapi ada berapa, ada disimpan di kudang di Bogor. Semuanya akan kita potong. Jumlanya? Semua. Kita gunakan. Itu ya, potong. Dilakukan oleh pemerintah dalam negeri. Tapi muncul di benak Pak Menteri. Pak Menteri menyatakan ini sebenarnya harus ada investigasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Karena ini diduga, ada sabotase, ada usur kesengajaan. Ini kesengajaan. Buat menggunakan mobil bakter buka. Sabotase. Itu serius. Akan lagi, ada berita acaranya? Jadi, bukan di musuh. Bor Jawa Barat yang mengundang banyak pertanyaan, bahkan dari Menteri Dalam Negeri sendiri. Tapi bersama kami, Saudara Komas Keteng akan kembali dengan informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan Anda bisa mengakses tayangan-tayangan kami di kontak.